Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Benua kembali ke hadapan Anda. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak meningkatkan minat baca masyarakat dengan rocok ke wilayah terpencil seperti di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Semangat untuk menumbuhkan cinta literasi terus dinyanjut Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Selatan. melalui mobil perpustakaan keliling yang berkunjung ke dua sekolah di Tanah Bumbu yakni Sekolah Dasar Negeri Sardangan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 81 Atap Kusan Hilir. Menuju dua lokasi ini tidaklah mudah, lantaran tidak bisa ditempuh lewat darat. Tim puslim harus meninggalkan mobil perpustakaan untuk selanjutnya membawa buku bacaan menaiki alat transportasi air yang oleh warga setempat disebut ke Tinting. Kerja keres akhirnya terbayarkan dengan wajah caria para murid yang antusias berebut membaca buku yang dibawa. Suasanya makin meriah dengan kehadiran karakter kartun dan pendongeng yang mengajak para anak bernyanyi dan menari. Bagi anak di wilayah terpencil, hal ini sangatlah berarti karena jarang mendapat hiburan bermanfaat. Alhamdulillah antusias anak-anak di sini, mereka begitu-begitu. Kami datang merebut buku, membaju-baju buku. Di samping kami juga membawa buku, kami juga menghibur mereka dengan dongeng dan juga ada tadi baju. Memang jarak tempuh dari panggatan ke sini itu lumayan jauh, tidak bisa lewat darat, jadi hanya melalui ke Tinting. Sekitar satu jam perjalanan buayah dari sana ke sini. Tapi Alhamdulillah selamat sampai itu. Kami dari khususnya, di Sardangan, terima kasih atas kedatangan tim dari Perpustakaan Kalimantan Selatan. Jadi kami sempur gembira dan bahagia. Pertama terkaparkan di selainnya, walaupun kami belum bisa melengkapi arti perpustakaan, namun tahu ini perpustakaan. Kemudian kami mengharapkan kepada tim untuk Provinsi Kemen Selatan, perpustakaan. Artinya kami minta, ini kan sudah cukup jauh. Tapi kalau bisa, ke depannya lebih jauh lagi. Karena masih ada istri yang belum terjangkau, yang masih di dalam daripada lisa kami di Sardangan ini. Kegiatan ini merupakan kunjungan kedua. Setelah tahun lalu juga mendatangi para anak pusan hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Kegiatan ini merupakan kunjungan kedua. Kegiatan ini merupakan kunjungan kedua. Kegiatan ini merupakan kunjungan kedua. Kegiatan ini merupakan kunjungan kedua.